Pemirsa asisten rumah taga korban penganiayaan majikannya di Bandung Barat pulang ke kampung halamannya di desa pangerenan Limbangan Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga pecah saat Rohima tiba dalam keadaan tak berdaya. Isak tangis kesedihan pecah saat Rohima, ART korban penganiayaan majikan di Bandung Barat, tiba di kampung halaman Limbangan, Garut. Bahkan anak sematawayangnya tak berhenti menangis melihat kondisi ibunya terbaring lemas dengan luka lebam di bagian wajah. Rohima diperbolehkan pulang setelah menjalani perawatan selama beberapa hari di rumah sakit Sertika Asih, Bandung. Selama disiksa, Rohima tidak pernah berteriak atau melawan karena dilakukan di dapur atau kamar mandi. Kasus penganiayaan terbongkar berawal dari kecurigaan tetangga kerap mendengar tangisan dari rumah pelaku di Komplek Perumahan Bukit Permata Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Warga terpaksa mendobrak pintu rumah yang digembok untuk mengevakuasi korban. Saat ditemukan, tubuh korban penuh luka lebam akibat dianiaya dan disekap majikannya. Tim Liputanay News melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.